Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan Allah SWT nikmat yang paling mahal nikmat menerapas, nikmat berjalan kaki mencari berkah Allah SWT semoga semakin membuat kita semakin beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan kali ini bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang video bagaimana cara menantang dan menaklukkan alam semesta jadi video pada kesempatan kali ini saya buat saya lagi posisi di Yogyakarta dari dekat dari alun-alun Kraton Maliuburu jadi saya sekalian juga lagi mencari koleksi keris-keris tambahan ataupun benda-benda antik lainnya sebagai koleksi dan sekarang saya lagi ada di hotel Gria Asih yang ada di Maliuburu dekat dari alun-alun Kraton saya pun membeli topi Blankon ini untuk menghargai budaya dari Yogyakarta saya pun akan pakai untuk mereview atau membuat video tentang menantang dan menaklukkan alam semesta judulnya jadi sebelum saya lanjut video saya jangan lupa anda like dan subscribe anda klik lambang subscribe yang warna merah dan anda klik lonceng notifikasi supaya anda berlangganan dan anda bisa share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi tentang hal-hal metafisik tentang benda-benda bertua tentang bagaimana mengkaji diri bersama alam semesta dan lain-lain jadi menantang dan menaklukkan alam semesta adalah bagaimana anda mengontrol kemampuan diri anda atau mengontrol zat sejati atau ruh sejati yang ada pada diri anda untuk membuka gerbang jalan alam semesta ini untuk kehidupan anda baik anda mau mencari keduniawian apakah anda mau mencari mengembangkan usaha anda atau melancarkan urusan-urusan anda ataukah meningkatkan rezeki anda seperti itu jadi menantang dan menaklukkan alam semesta ini adalah bagaimana anda bisa menaklukkan dan menantang alam semesta ini dengan instruksi dari diri anda yang anda kirim melalui frekuensi diri anda ke alam semesta karena sebenarnya alam semesta ini adalah mengikuti anda saja mengikuti apa mau anda kok pertanyaannya mau-mau saja alam semesta mengikuti ini adalah sering saya sebut di video-video sebelumnya bahwa ataupun dari salah satu buku yang saya sering sebut itu salah satu rahasia-rahasia orang paling kaya di muka bumi yang nama bukunya adalah The Secret itu membuka bagaimana cara menarik frekuensi alam semesta ke diri kita dan alam semesta itu menuruti apapun yang kita mau menantang alam semesta maksudnya bukan serta-merta berkata-kata kotor dan menantang mencaki-maki bukan tapi itu adalah menyuruh atau menjadi tunduk kepada kita jadi dalam salah satu contoh yang saya sebutkan kadang di video misalnya anda mau belajar bahasa Inggris atau pencah silat ataukah belajar mesin ataukah belajar bagaimana cara membuat sesuatu ketika anda melihat itu ataupun anda mau mendekati cewek ketika anda mau melakukan itu anda belum mendekati saja sudah bilang tidak bisa dan anda pesimis maka sebenarnya itu adalah anda dikuasai oleh alam semesta dan anda menutup kemampuan diri anda menutup kemampuan dosa sejati yang dalam diri anda anda menutup kemampuan diri anda yang sebenarnya bisa sehingga alam semesta ini akan menutup jalan akan menutup hal yang anda bilang tidak bisa akan benar terjadi tidak bisa ini pernah saya bahas juga adalah salah satu doa yang diijabah jadi doa yang diijabah itu sebenarnya juga tergantung dari diri anda yang tidak membelok kemampuan anda dan selalu mengirim sinyal positif kepada alam semesta jadi kalau anda sudah belum apa-apa sudah bilang tidak bisa misalnya mau belajar bahasa Inggris ataukah mau mendekati perempuan baik secara Islam yang kita pahami jadi anda belum apa-apa saja sudah pesimis wah saya kayaknya tidak bisa saya jelek saya tidak bisa merayu saya tidak bisa ini itu ataupun saya tidak bisa menghafali kata-kata bahasa Inggris saya tidak bisa praktis bahasa Inggris sehingga kata-kata yang menanamkan diri tidak bisa itu sebenarnya menutup total kemampuan anda sebenarnya anda bisa tapi anda menutup sendiri dan anda pesimis sehingga itulah yang namanya mendoakan diri sendiri untuk hal yang tidak baik itu adalah doa dan anda mengirim sinyal atau mindset kepada alam semesta sehingga alam semesta mengikuti anda bilang tidak bisa otomatis alam semesta menutup ada juga kebanyakan yang komplain dalam masalah usaha usaha warung nasi saya kok begini-gini saja malah semakin turun karena banyak pesaing terus pabrik sudah pindah yang di samping saya dan pelanggan diambil sama pelanggan lain ataukah yang lain menggunakan santet untuk mengenai usaha saya macam-macam kalau negative thinking nah kenapa tidak maju-maju maju malah makin melorot usahanya karena intinya adalah doa sebenarnya yang diijabah itu ketika anda dari diri anda sudah memindsetkan yang positif atau maju atau optimis yang kata-kata yang tadi saya sebutkan itu adalah pesimis pesimis disana sebenarnya doa sendiri anda bilang usaha saya sudah sepi pelanggan-pelanggan saya saya pada pindah tidak ada perubahan itu sudah mengeluh duluan mindset anda itu sudah ketutup duluan sehingga alam semesta itu membiarkan anda seperti itu karena anda yang mau seperti itu bukan salah alam semesta ataupun Tuhan jadi sebenarnya yang anda lakukan adalah saya saya pasti maju di tempat ini meskipun pesaing banyak tapi banyak usaha-usaha lain yang pesaingnya banyak bahkan berderet bahkan Alpamart Indomaret bahkan Medi KFC selalu berbarengan tapi kenapa rame terus karena mindset mereka sama pun dengan anda yang jual di toko baju atau kemakanan dan sebagainya ketika anda memindsetkan pasti saya bisa pasti saya akan maju pasti rezekinya akan bertambah pasti banyak yang akan datang di tempat ini dan saya harus perbaiki kualitas makanan saya saya harus bikin promosi banner-banner supaya orang tertarik atau lampu-lampu atau karaoke musik-musik terbaru ya karaoke bukan yang aneh-aneh ya maksudnya jadi ketika anda optimis dan selalu semangat maka banyak ide-ide kreasi muncul yang tiba-tiba datang yang dikirimkan oleh alam semesta jadi alam semesta ini memberikan apa yang anda mau ya sebenarnya dan syarat-syarat untuk mendapatkan keduniawian yang bagus adalah dengan pertama fokus kepada usaha anda terus komitmen dan konsisten sehingga ketika kamu berdoa maka akan aku kabulkan firman Allah s.w.t sebenarnya disana maksudnya adalah frekuensi dari diri kita yang kita kirim ke alam semesta dan kepada Tuhan sehingga ketika kita mau akan sesuatu ngomong dari dalam hati diri sendiri kayak seperti saya dulu dari orang yang sangat susah pengen gitu kerja di hotel bintang 5 akhirnya di hijab Allah pengen punya kendaraan gede di hijab Allah motor gede pengen punya istri luar daerah di hijab pengen punya rumah malah dua diberikan rumah oleh Allah malah dibikinkan kopi shop dan sekarang Alhamdulillah sudah beli mobil dan ada perubahan-perubahan hidup yang lebih banyak itu sebenarnya basicnya itu saya selalu dibimbing oleh Allah s.w.t saya selalu dibimbing oleh alam semesta jadi ilmu saya ini semakin meningkat karena dikasih jalan karena saya selalu optimis dan selalu berusaha menjadi lebih baik maksudnya disana saya tidak menerima itu serta-merta langsung plong gitu tapi menantang dan menaklukkan alam semesta ini dengan Anda melakukan fokus konsisten dan meniatkan satu tujuan dengan komitmen Anda itu akan nanti akan melakukan perubahan hidup Anda tidak langsung 6 bulan langsung kaya atau sukses enggak tapi itu bertahap doa yang di hijab Allah itu maksudnya kebanyakan yang saya rasakan adalah 1-3-4-5 tahun mbak nanti akan terlihat hasilnya yang misal yang saya doakan sekarang ini tiba-tiba ya Allah saya pengen rumah yang seharga 1 miliar ini akan di hijabah oleh oleh Allah itu rata-rata paling minimal itu 1 tahun 1 tahun 3 tahun sampai 5 tahun seperti saya pengen punya mobil rumah dan lain-lain itu di hijabah oleh Allah beberapa tahun apapun jalannya yang penting halal itu dikasih oleh Allah SWT itulah yang dimaksud dengan menantang dan menaklukkan alam semesta dari saya dari orang yang sangat susah ataupun Anda pun yang lagi susah dalam usaha Anda yang lagi benar-benar susah itu Anda harus tanamkan mindset optimis Anda harus bilang bahwa saya pasti akan maju bahwa saya akan melakukan perubahan bahwa saya akan melakukan pengembangan dalam usaha saya pasti saya maju nah nanti disana akan muncul ide-ide kreatif untuk mengembangkan usaha Anda ini dan ini adalah rahasia orang-orang kaya di muka bumi ya saya tidak pinter-pinter amat saya pun tidak kuliah tinggi tapi Allah kasih jalan ataupun banyak Anda lihat orang seperti itu karena mindsetnya kadang Anda lihat orang jelek banget tapi istrinya cantik kenapa? karena dia punya mindset tinggi ya dan dia melakukan mindsetnya itu mengejar tidak cuma dia sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan seperti itu namanya menaklukkan alam semesta karena kita dan alam semesta ini punya frekuensi apa yang Anda kirim pasti Anda akan dapatkan ketika Anda ngeluh saya tidak bisa saya bangkrut saya begini ataupun saya pakai amalan seribu pun kalau tidak ada hasil karena kenapa? karena mindset alam semesta yang Anda kirim frekuensinya Anda selalu optimis ya bahkan Anda seperti saya saya dulu bermimpi punya mobil atau rumah pribadi di Jakarta sekian beberapa sekitar 5 tahun yang lalu itu hanya impian hanya saya kini dan saya lakukan apa yang saya bisa maka Allah kasih jalan dan mendapatkan seperti semua itu kadang namanya rezeki atau kontak panting pun cari kalau belum saatnya Anda tidak akan dapat maka ketika Anda santai-santai kalau rezeki mau datang waktunya Anda akan dapat seperti itu jadi menantang dan menaklukkan alam semesta adalah bagaimana diri murni Anda ini meminta kepada Allah dengan memfokuskan dan murni dari diri Anda mengirim sinyal kalam semesta dan ini akan dijabah 1-5 tahun kalau Anda punya keinginan misalnya pengen punya mobil pengen punya rumah pengen liburan terus menikmati hari-hari pengen punya kontrakan banyak ini konsep agama dan ilmiah yang saya sampaikan sehingga kok orang kafir saya muslim ya Anda Anda misal muslim ya Anda bilang kok orang yang selain Islam kok banyak yang kaya raya apapun yang dia minta kok ini yang nakal bisa dikaya rayakan sama Allah ya seperti itu menurut Anda yang muslim ya Anda berpikir kok orang-orang yang luar agama Islam bisa kaya begini itu tidak menyangkut tentang bagaimana Allah memberikan rezeki kepada masing-masing orang itu sebenarnya sudah dijatahkan oleh Allah SWT dan cara Anda ketika Anda mengeluh seperti itu itu sebenarnya sudah menutup diri ya maksudnya adalah ketika siapapun manusia di muka bumi ini yang menginginkan keduniawian fokus kepada tujuan komitmen konsisten dan selalu optimis pasti diberikan jalan dan pasti akan ada perubahan yang dibilang when there is will there is away dimana ada kemauan disitu ada jalan ya jadi Allah itu kalau rezeki tidak membedakan siapa-siapa Bismillahirrahmanirrahim hidup dalam pil-pil sapa Bismillah Ketika anda Hidup dengan Pengasih dan penyayang Baik sesama non muslim Mereka juga saudara kita Lakum dinukum waliyadin Agamamu agamamu agamaku agamaku Jadi kita Meskipun beda keyakinan Allah semua sayang kepada mereka Dan Itu tidak menjadi Tolak ukur untuk Keduniawian Jadi anda harus lakukan sekarang ini Kalau mau melakukan perubahan Pas dan pasti ada perubahan Kalau anda mau menanamkan mindset Yang saya sebutkan Anda benar-benar Membuka gerbang alam semesta Dengan menanamkan mindset Fokus Kepada usaha anda, impian anda Konsisten, komitmen, dan ini akan Berefek selama 1-5 tahun Meskipun kadang Allah uji Dengan mundurnya usaha anda Seperti saya buka Restoran Kadang dikasih mundur Kadang maju Nah itulah cobaan Ketika anda mampu melewati itu Dalam usaha itu Yang penting adalah Konsisten dan bertahannya Maka ketika anda mampu melewati itu Anda lakukan yang saya seperti bilang Pasti ada perubahan Insya Allah Allah akan kasih jalan When there is a will There is a way Ketika ada kemauan Pasti ada jalan Kemauan yang sungguh-sungguh Seperti itu Jadi ini adalah isinya Motivasi kepada teman-teman Yang selalu mengeluh kepada saya Ada misalnya nih Saya telah buka Tiga jam Whatsapp Ada 200 chatting 250 chatting Kang usaha saya begini Kang ini begini Ini begini Ini begini Kenapa? Karena anda ngeluh duluan Di usaha anda Anda harus optimis Ada pun media-media Seperti benda-benda bertuah Itu adalah cara ikhtiar juga Secara metafisik Jadi semoga video ini Berkah bermanfaat Ini adalah Rahasia-rahasia orang kaya Di muka bumi Ya Saya sering singgung Di video-video sebelumnya Jadi Apabila ada salah kata Itu adalah kemauan saya sendiri Apabila ada benarnya Itu datangnya dari Allah Semoga berkah bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!